Intro Halo Assalamualaikum sahabat hunter Jumpa lagi dengan saya dari Metal Detector Indonesia Seperti yang di video sebelumnya Yang saat saya menjelaskan tentang cara setting Alat Metal Detector MinLab Equinoc 800 untuk di darat Nah untuk sobat hunter yang mungkin belum menonton Dan memerlukan cara setting untuk di darat Bisa cek videonya di channel Metal Detector Indonesia Dan seperti yang saya janjikan sebelumnya Yaitu untuk cara setting di pantai Sekarang saya akan tunjukkan kepada sobat hunter Seperti apa cara setting untuk di daerah-daerah pantai Yang biasa saya gunakan ini ya Karena Equinoc ini tergantung usernya Karena banyak kombinasi settingannya Dan bisa disetting sesuai keinginan Dan disesuaikan dengan lokasi Dan sekeinginan kita misalnya cocoknya dengan settingan seperti apa Dan ini yang akan saya tunjukkan adalah Cara setting yang biasa saya gunakan ketika Melakukan pendeteksian di pantai Dan ini yang biasa saya lakukan di pantai Ketika mau scan di pantai Walaupun ini kita nyalain dulu Alat Metal Detector MinLab Equinoc 800 ini Ketika kita sudah menyetting sebuah settingan Nanti ketika kita hidupkan dia akan kembali ke settingan yang sudah kita setting tersebut Ibaratnya itu masuk ke menu awal kita menggunakan Jadi tidak usah repot lagi sekali setting Tersimpan sendiri Nah ini kan masih di mode park Mode darat Kita pindahin ke sini sobat hunter Ini mode beach 1 Ini sebaiknya kalau di pasir-pasir kering begini Sebaiknya menggunakan beach 1 Tapi kalau untuk turun ke air Biar sobat hunter Apalagi yang baru-baru menggunakan Milab Equinoc Tidak keteteran dengan suara berisiknya Karena sensitif banget Sobat hunter bisa pindah ke mode beach 2 Tapi kalau settingannya bisa disamain Karena sebenarnya settingannya Sama saja sih Cuman beda di Ibaratnya sudah di minimalisir Kalau di mode beach 2 Ini untuk sensitifitas ke mineral Atau apanya sudah di stabilisasi Dan ini kita setting di mode beach 1 saja Pertama-tama Seperti halnya settingan darat Ini kalau mau al metal Ya dipijit dulu al metal Karena tetap nanti Alat akan menampilkan solid Ketika mendeteksi besi Dia akan keluar angka minus Dan ketika non besi Akan keluar angka bagus Non minus maksudnya Dan untuk settingannya Hampir sama sebenarnya sobat hunter Darat pantai Cuman karena Biar lebih detail lagi Sobat hunter Mungkin karena Yang awal-awal pasti masih agak bingung Tinggal misal sudah seperti ini Tinggal tekan ini Sama seperti biasa Jika berisik Tinggal tekan ini Biar berputar Tapi jika stabil saja Tidak usah sih sebenarnya Tapi jika ingin tetap ditekan Ya tekan lah Biar ngebaca dulu Dia menyetabilkan diri Nah jika sudah begini Tinggal tekan lagi Ini masuk ke ground balance Ground balance Saya saranin tetap Memakai tracking Biasanya saya memakai tracking Biar keluar angka Gambar cacingnya nih di atas Ini setelah seperti ini Ini volume Tinggal sobat hunter atur Juga sama Seperti di mode part Dan selanjutnya Ini trisol Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Trisol ini tergantung Kesukaan kita Walaupun ada pembeda Sebenarnya ketika kita menggunakan trisol Bisa coba Sobat hunter tes dulu di darat Di udara Maksudnya itu Bagaimana jangkauan ke sebuah target Misal Saat menggunakan trisol Misal di 10 Sama Tidak menggunakan trisol Misal menggunakan trisol di kosong Sobat hunter bisa bandingin Untuk jangkauan ke target Itu Pembedanya Jadi Sobat hunter bisa pilih Antara memakai trisol Atau tidak Itu Tergantung Keinginan sobat hunter Tapi disini Akan saya buat 0 aja Itu sobat hunter Nanti yang harus Tes dulu Untuk Saya mau nyaranin di pantai Memakai trisol Takutnya sobat hunter Malah nanti Kebingungan Berisik Jadi Sebelum memutuskan Untuk memakai trisol Sobat hunter Tes aja dulu di udara Dengarkan Apakah mengganggu Suara trisol ini Di telinga Atau tidak Jadi saya disini Akan saya kosongkan Saranin Kosong Maksudnya Dan selanjutnya Ini mode tune Suara Seperti yang Kalau saya biasanya Emang selalu memakai Dua suara Karena biar Tidak pusing Karena kalau Misal menggunakan Lima suara Misal suara Angka Angka besi Min sampai Sembilan Angka besi Suaranya lain Terus angka Sepuluh Sampai Angka satu Sampai sepuluh Lain Sepuluh Lima Lain Lima Dua Lain Dua Lain Lain Terus Seperti itu Ketika alat Masih Labil Mengidentifikasi Target Itu akan Seperti mendengarkan Disco Kaki kuku Kaki kuku Nah itu Saya kurang cocok Kalau saya pribadi Jadi Dari itu Saya selalu menggunakan Dua nada Yaitu Nada besi Dan nada non besi Jadi kita lebih fokus Ketika ada nada non besi Oh berarti ini bukan besi Jadi mengambil kesimpulannya Lebih cepat Tapi itu tergantung Selera Sobat Hunter Jika mau Lebih Kayak Dengerin musik Tinggal dibikin Lima Atau bahkan Lima puluh Biar lebih Kaki kuku Kaki kukunya Ketika ada satu target Tapi masih ragu Dan angka pindah-pindah Dia akan Tutat itu Tutat itu Tutat itu Kalau pakai lima puluh Kalau pakai lima pun Masih agak mending sih Cuman tetap Akan Banyak suara Sebenarnya ini bisa dirubah Dua Atau Tiga Atau empat suara Tinggal di Ini Apa Di Kelompokan kolomnya Tapi nanti akan saya bahas Di video-video selanjutnya Dan sekarang Saya akan menganjurkan Dua saja Seperti yang Saya Gunakan Kalau mau mencoba Cara setting Yang biasa saya gunakan Dan selanjutnya Jika dua ini Seperti settingannya Seperti yang Untuk ganti suaranya Diredam Seperti yang Di video sebelumnya Tinggal ganti Sesuai keinginan Sama aja Dan Jika sudah beres Mode suara Mode Ini AC project Ini gak usah diganggu Dan FE Ini recovery Sebenarnya Kalau di pantai Saya saranin Mendingan di empat Karena saya juga Biasa disini Ini lebih Lebih enak Untuk Apa Recovery Speednya Gak terlalu Kencang Cepat Dan Gak terlalu delay Dan untuk FE Sama Ini Bisa di enam Atau di empat Untuk di pantai ini Lebih Gimana Lebih Enak lah Walaupun di mode Beach dua Misal Ini sudah nih Ini sudah FE Sudah settingan Begini Ini Misal dikembalikan Dan ketika mode Beach duanya Sobat Hunter Disamain aja Settingannya Seperti mode Beach satu Karena Disitu Sudah otomatis Nanti Apa Stabilisasinya Menyesuaikan Sendiri Si alatnya Kalau settingannya Bisa disamain Beach satu Dan Beach dua Dan Mungkin Jika Sobat Hunter Yang masih bingung Dengan Yang saya tunjukkan Ini Bisa Sobat Hunter Inbox Atau Yang berteman Di Facebook Saya Tinggal Inbox Untuk Lebih Detailnya Karena Ini Kalau Dibahas Di video Akan Memerlukan Durasi Yang lebih Panjang Karena Equinoc Ini Sangat Kompleks Untuk Cara Settingnya Kombinasinya Bisa Berbagai Macam Maksudnya Jadi Jadi Ini Yang saya Jelaskan Ini Adalah Cara Setting Yang Biasa Saya Gunakan Jadi Boleh Sobat Hunter Test Jika Cocok Silahkan Digunakan Dan Jika Tidak Cocok Mungkin Selera Kita Berbeda Tapi Settingan Ini Emang Menurut Saya Pribadi Sangat Enak Jadi Silahkan Dicoba Pokoknya Oke Mungkin Untuk Video Cara Setting Di Pantai Ini Karena Apalagi Yang Mau Dibahas Karena Basic Ini Maksudnya Tinggal Sobat Hunter Test Dan Uji Cara Setting Yang Biasa Saya Gunakan Test Sendiri Di Pantai Masing Dan Walaupun Untuk Pantai Kadang Ada Sebuah Pantai Yang Memang Tidak Bisa Ditaklukan Dengan Settingan Ini Nanti Jadi Kalau Nemu Pantai Yang Sangat Ganas Dan Sobat Hunter Kebingungan Bisa Inbox Saya Nanti Ada Cara Setting Khususnya Yang Biasa Saya Gunakan Untuk Melaklukan Pantai Yang Nggak Bisa Dilawan Oleh Mode Multi Atau Settingan Standar Seperti Ini Oke Mungkin Untuk Di video Kali Ini Saya Cukupan Sampai Disini Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Pendeteksian Selanjutnya Dan Ini Rencananya Saya Baru Sampai Ini Kek Lokasi Mau Melakukan Pendeteksian Disini Dan Semoga Banyak Logam Yang Terselamatkan Nanti Dari Bawah Air Assalamualaikum Salam Dari Metal Detektor Indonesia Sampai 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 Sampai